Hadirin, Quran udah jarang kepotong-potong, ada juga Quran gak ngerti, jarang baca terjemahnya, sudah gak ngerti, yang ngerti belum tentu diamalkan. Jadi dengan Quran saja kita belum aman. Sedekah, ini kotak infak jadi saksi, benar? Lebih banyak berapaan? Ini udah lumayan disini 5 ribuan ya. Di beberapa tempat, 2 ribuan hadirin ya. Padahal WC umum sedang naik. Sedekah kurang dibanding nikmat yang banyak, berapa banyak sodakoh kita? Tidak aman. Amal kita, apa amal kita ikhlas? Belum tentu. Kita banyak berbuat, tapi lebih kepada casing. Nonton? Nah, Pak Kapodis nanti saya kirim, karena wakak podin tengah kita. Semua jajaran polisi harus dengar ya. Itu ilmu penting sekali untuk menyadari, kalau kita beramal karena Allah, dua fokusnya. Yang zuru ila, Qulubikum wa'amalikum. Tapi kalau beramal karena orang, yakin kita akan lebih sibuk membangun casing. Karena orang tahunya casing, sedangkan Allah tahu segalanya, tapi Allah sangat memperhatikan hati dan aman. Tadi Pak Kapolres cerita tentang jamaah tablik yang dakwah di kantor-kantor depan, di kantor polisi di Medan 9, dengan izin Allah yang syahadat. Di sini berapa tadi, Pak Kapolres? Baru satu, baru satu. Saya nih, Pak, bukan anggota jamaah tablik. Tapi kalau saya bandingkan diri saya dengan jamaah tablik, dalam kegigihan mengajak orang ke masjid. Dalam kegigihan mengajak orang mengamalkan yang sunah-sunah jauh. Beliau-beliau itu luar biasa. Ketulusannya, bagi saya ya, yang saya lihat, saya perhatikan. Berangkat, ngemodal sendiri. Ninggalkan keluarga, sesudah keluarga dibekali secukupnya. Jauh, tidak mau membebani orang yang didakwahi, yang didatangi. Kan begitu ya, Pak? Enggak mau. Wah, luar biasa. Bandingkan dengan diri, jauh, saya merasa tidak aman dengan dakwah saya. Omongan ini belum tentu ikhlas. Apa yang saya omongkan, belum tentu saya amalkan. Bisa dicabut ini nikmat, hidayah. Kaburamaktan indallah, antakulu malakaf'adun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah, bagi orang yang berkata-kata, yang tidak diperbuatnya. Bisa jadi petakannya dakwah saya ini, kalau tidak hati-hati. Nah, hadirin sekalian, coba apa amalan yang aman bagi kita. Sahum, eh, maaf ya. Cuman lah, parah aja kita. Ada giliran sahum, selfie menuluh, lagi sahur juga. Tidak apa-apa, sahur hanya dengan ayam. Tidak ada yang buka itu, nanti menjelang buka. Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah lah. Bisa mengamalkan sahur sunnah. Yang penting tulus, red. Berat dengan dunia selfie sekarang. Hampir amal-amal kita tuh, lebih suka diketahui orang. Daripada cukup Allah yang tahu. Periksa tuh hati, benarkah kita dakwah sahum, atau ingin diketahui kita sahum. Benarkah kita membangunkan orang laik tahajud, atau ingin ketahuan orang, kita udah bangun jam tiga. Itu, bisa bohong-bohongan tuh amal kita. Ada yang pun, tanya. Pamer karena dunia, dengan pamer amal itu beda. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Ikuan gak usah ngomong. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh, lelaki ingin kelihatan cantik. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Nah ini gak boleh menjebak begini. Ini bahasa saya. Ibu-ibu juga kaget. Bolehkah kelihatan cantik? Boleh, karena dia pengen. Untuk siapa? Suami sambil bingung. Suami sambil mikir, kok di rumah beda? Hadirin sekalian, tapi itu bukan urusan lelaki lah ya. Nah hadirin, jadi betapa banyak yang kita duga amal, padahal sebetulnya kita lagi ngedagangin amal demi kepentingan mengangkat diri kita dalam pandangan orang. Ingin kelihatan soleh. Zikir juga bisa. Dia apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi dia gak ingat Allah. Yang dia ingat, orang biasanya gak saya lagi zikir, subhanallah, subhanallah. Padahal gak jelas yang dia omongin juga. Hanya kutat-ketatnya ini. Itu malah bisa mendatangkan kemurkaan. Makanya Bapak Ibu, jangan merasa aman dengan aman-aman yang kita lakukan. Apalagi merasa soleh. Karena belum tentu sama sekali diterima oleh Allah. Betul? Nah, kalau Allah ngambil hidayah, udah repot nih. Jadi satu, doa itu supaya kita tidak dihabit. Rabbana la tujibkulubana ba'da'id hadaitana wahablana min ladun karrohmah innaka antal wahab. Duhai Allah. Jangan. Rabbana la tujibkulubana. Jangan. Palingkan itu. Kepada kesesatan. Ba'da'id hadaitana. Karena sesudah engkau memberikan hidayah. Jangan condol hati ini kepada kesesatan. Oh, setiap saat setan itu. Ada yang ahli tahajud, lama-lama hilang tahajudnya. Ada yang ahli sahum, lama-lama hilang sahumnya. Benar? Asalnya ahli sholat masjid, makin jarang ke masjid, hilang sholat sunahnya. Lama-lama telat sholatnya. Hilang itu sholatnya. Telat. Nah, bloknya adalah doa kepada Allah. Supaya jangan dicabut nikmah gimani. Sejujurnya saya tidak merasa aman diri saya dengan dakwah, dengan ibadah saya. Karena belum tentu semuanya niatnya tulus dan benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.